Intro Setelah melewati banyak cobaan mulai dari mengalami pendarahan hingga sakit dan masuk rumah sakit Usia kehamilan Shiren Sungkar akhirnya kini memasuki bulan ke-9 Itu berarti sebentar lagi pasangan Teku Wisnu dan Shiren Sungkar akan segera resmi menyandang gelar sebagai ayah dan ibu Namun di saat menunggu waktunya untuk melahirkan secara normal Apa yang membuat Shiren merasa deg-degan sampai mengalami susah tidur Benarkah Shiren takut karena kelahiran anak pertamanya nanti akan menjadi pengalaman yang begitu menyakitkan baginya Dikarenakan ia akan menjalani proses persalinan secara normal Walaupun kalau malam tuh udah mulai susah banget tidur gitu kan, gak susah nyenyaknya gitu Oh iya kalau deg-degan iya mentalnya bener-bener karena kan ini pertama kali Dan aku nanya sama orang-orang yang ada pengalaman, rata-rata kayak gitu kok deg-degan Itu udah manusiawi kayak gitu Karena kan kita tahunya itu kan sakit, perjuangan perempuan Ya jahatnya perempuan kan melahirkan Maksudnya itu bener-bener mempertaruhkan nyawa maksudnya sakit banget kan gitu Cuman paling ya kayak gitu-gitu makin banyak yang bilang sakit makin parno lah Jadi yaudah Siap menjalani proses persalinan secara normal Banyak persiapan yang sudah dilakukan oleh Shiren terutama persiapan mental Maklum sebagai wanita yang baru pertama kali akan melahirkan Shiren mengalami perasaan yang sangat manusiawi Yaitu seperti ketakutan dan juga rasa gugup Lantas benarkah Shiren mulai rajin meminum minyak zaitun Untuk kelancaran proses persalinannya Dan juga makan daun katuk yang bermanfaat untuk kelancaran air susunya nanti Dan benarkah jika segala perlengkapan bayi, kamar hingga nama untuk sang buah hati pun Telah dipersiapkan oleh Wisnu dan juga Shiren Sungkar Aku sih gak makan apa-apa ya makan vitamin aja, buah, sayur Sama ada beberapa sih yang disuruh Kayak misalnya daun katuk lah buat memang kelancaran nasi Terus minyak zaitun buat gampang melahirkan Banyak-banyak katanya Ya dilaksanakan aja Makanya nasi goreng minyak zaitun mungkin ya Mama sih sama kakakku yang bantu nyari Mama kan aku gak tau perintelannya apa aja yang mesti disiapin Rata-rata mama sih yang beliin gitu Mama nyari dari A sampai Z Semuanya mama yang Mama ngasih catatan sih ke aku Ini udah belum, ini udah belum Namanya Ada Insya Allah yang depannya teku Itu udah pasti ya Tapi nyari nama siapa? Dua-dua mama Berdua sih Masa aku cari terus aku tanya Shiren kan Setuju gak dengan nama ini gitu Kalau misalnya laki biasanya aku dulu Kalau misalnya insya Allah Nanti ada yang cewek Shiren ada nama dari Shiren insya Allah Sementara itu Wisnu yang masih tampak sibuk dengan pekerjaan Mulai dari aktivitas syuting Hingga membawakan ceramah keagamaan Nyatanya juga sudah mulai mengkhawatirkan kondisi Shiren Selain menjadi suami siaga Jika sedang berada di rumah Wisnu pun menyiapkan driver khusus Yang selalu standby di rumahnya Lantas benarkah Jika Wisnu tak ingin jauh-jauh dari Shiren Dan mengurangi aktivitasnya sebagai seorang entertain? Ya maksudnya salah satunya itu Mungkin karena saya juga ada pekerjaan ya Di luar rumah Jadi memang harus mempersiapkan satu driver di rumah gitu Untuk jaga-jaga Kalau misalnya Shiren harus ke rumah sakit gitu ya Jadi memang harus ada kendaraan dan driver di rumah Mungkin salah satunya itu Jangan jauh-jauh Saya selalu kangen sama dia Ini gombal Pemirsa doakan calon anak kita Mudah-mudahan juga nanti persalinan Shiren juga berjalan dengan lancar Amin Kita juga sempurna Tidak ada kekurangan apapun Amin Menjadi anak kesoleh Yang tak ada kepada Allah dan kepada orang Tuhannya Amin 30 menit sudah kami menemani Anda hari ini Dan jangan lupa saksikan terus Selep On Camp Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Hanya di Global TV Saya Olivia Fendry Mohon pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Dari hari burukmu Terasa saja terlihat di mataku Pengkhianatan tak ada di depanku Bagaimana kini ku kan percaya Kamu terlalu jahat Perlakukan diriku sekejam ini Lebih baikku sendiri